Setelah diluncurkan secara global akhir September silam Infinix Zero Ultra tiba di Indonesia HP ini membawa spesifikasi yang edan ada fast charging 180W dan kamera 200MP Dengan adanya fast charging 180W membuat baterai 4500mAh Yang tersemat di dalam Infinix Zero Ultra Dapat terisi penuh hanya dalam waktu 12 menit saja Kecepatan charging Zero Ultra dibantu dengan 2 sel baterai sel 8C Yang beroperasi pada 90W selama saat pengisian Serta 3 pompa paralel pengisian daya yang mendukung konversi Bertenaga tertinggi pada perangkat Infinix hingga saat ini Teknologi ini dibuat untuk mengurangi panas saat mengisi daya Dan meningkatkan umur perangkat bahkan di lingkungan dengan suhu tinggi Chargernya menggunakan teknologi GAN yang membuat charger berukuran kecil Namun punya konversi 99% Pengguna tidak perlu mengkhawatirkan keamanan Sebab hape ini menggabungkan 20 sensor suhu Dan 111 mekanisme keamanan perangkat keras dan perangkat lunak Baterai Infinix Zero Ultra sudah tersertifikasi To free land safety certification Transion UFC 6.0 protocol Dan struktur algoritma yang dikembangkan sendiri Infinix Zero Ultra hadir dengan desain premium ponsel ini memiliki layar melengkung Dan hadir dalam pilihan warna cosuit silver dan hitam dengan kaca bertekstur 3D pada bagian belakang Seperti biasa di dalam box penjualan ada kepala charging sebesar 180 watt Buku kita panduan smartphone dan tentunya juga ada smartphone Infinix Zero Ultra dengan case bawahan yang benih Secara kasar mata Infinix Zero Ultra ini menawarkan layar penuh 6,8 inci Dengan resolusi Full HD Plus Dan teknologi waterfall display AMOLED yang mampu menampilkan konten dengan terang serta jernih Apalagi layarnya yang memenuhi bagian depan membuat pengguna dapat dengan luasa Dalam menikmati video maupun area permainan game yang luas Bahkan layarnya dilengkapi dengan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 360Hz Yang mampu menampilkan animasi game maupun gerakan navigasi antar aplikasi dengan halus Infinix sendiri menenamkan fitur adaptive refresh rate pada handphone ini Sehingga membuat layarnya dapat secara otomatis menyesuaikan kecepatan refresh rate sesuai dengan konten yang sedang dibuka Corning Gorilla Glass pun telah dihadirkan pada handphone ini untuk memenimalisir terjadinya goresan pada layar Smartphone ini mempunyai kecerahan 900 nits saja Beralih ke bagian belakang Infinix Zero Ultra Menggunakan rangka berbahan plastik dengan bagian belakang menggunakan kaca Berlapis Corning Gorilla Glass Menuju pada bagian bawahnya terdapat slot kartu micro SIM Port USB Type-C dan lubang speaker Sementara pada bagian samping kanannya terdapat tombol power dan volume Kinerja pada ponsel ini menjadi salah satu kekurangan pada review Infinix Zero Ultra Kali ini menurut kami pribadi Smartphone ini ditenagai oleh SOC Mediatek Dimensity 920 fabrikasi 6nm Dengan memori RAM sebesar 8GB LPDDR5 serta diperkuat grafis mumpuni dari GPU Mali-G6-8MC4 Mediatek selama ini dianggap sebagai SOC atau chipset underdog Yang selalu berada di bayang-bayang Qualcomm Snapdragon Namun sejak munculnya lini Dimensity Tampaknya Mediatek menjadi lawan yang sepadan bagi Qualcomm Chipset HP ini juga dipakai di Realme 9 Pro Plus Dan juga Vivo V23 5G Yang ada di Indonesia Sekedar informasi aja guys Jenis RAM ponsel ini menggunakan tipe RAM LPDDR5X terbaru Sedangkan jenis internal 256GB Memgunakan UFS 3.1 terbaru Secara teori komposisi hardware tersebut Mampu menjalankan game atau aplikasi berat dengan lancar Hasilnya Infinix Zero Ultra dapat menjalankan aplikasi Secara multitasking dengan lancar tanpa lemot Selain chipset yang cepat hal ini juga dipengaruhi oleh kapasitas RAM yang besar Sehingga mampu menangani banyak tugas sekaligus Bagaimana performa smartphone Infinix Zero Ultra untuk memainkan game Ternyata smartphone ini sangat kompeten di kelasnya Ketika menjajal game yang lebih berat seperti Genshin Impact Infinix Zero Ultra mampu memainkannya Dengan setting grafis high dengan lancar dan frame rate yang stabil Infinix Zero Ultra ini mampu berhasil mendapatkan skor tinggi 488.599 poin Pada pengujian Antutu Benchmark versi 9 Infinix Zero Ultra ini memiliki performa yang dapat menjalankan game Maupun aplikasi berat dengan lancar Smartphone Infinix Zero Ultra ini menggunakan sistem operasi Android 12 Dengan balutan antar muka XOS 12 khas Infinix Salah satu kelemahan pada review Infinix Zero Ultra kali ini Adalah jaminan update yang diberikan Infinix Yang meliputi 1 kali update Android OS saja Untuk sektor fotografi Infinix juga tak main-main Ada 3 buah lensa yang disematkan oleh Infinix di bagian belakang perangkat Dan itu terdiri dari kamera utama 200MP Samsung ISO Cell HP 1 Dengan fitur OIS Camera Yang dipasangkan dengan kamera ultrawide 13MP Serta kamera makro 2MP Sementara itu untuk menjawab permintaan dari mereka yang suka foto selfie alias narsis Infinix juga mempersenjatai Infinix Zero Ultra dengan kamera depan 32MP Jenis kamera dan sensor HP ini sama seperti Xiaomi 12T Pro Yang baru saja dirilis dengan kamera 200MP dengan sensor ISO Cell HP 1 Spesifikasi kamera utama Infinix Zero Ultra ini memang sudah secagih Infinix Zero lainnya Berikut ini adalah hasil jepretan foto dari Infinix Zero Ultra Kemudian untuk mendukung aktivitas lain Ada juga beberapa fitur koneksi jarak dekat Seperti Bluetooth 5.2 Koneksi NFC MediaTek Hyper Engine 3.0 Dual Speaker Stereo USB Type-C Dan USB Only Go Sementara itu pada HP Android ini sudah tidak menyediakan lubang audio 3.5mm dan juga slot microSD Sebagai lubang kabel headset dan penyimpanan kartu SD Sektor baterai memang menjadi daya tarik tersendiri pada review Infinix Zero Ultra kali ini Dengan berbekal baterai 4500mAh Dengan pengisi daya cepat 180W Berbekal fitur 180W fast charging pengisian daya baterai Infinix Zero Ultra Mampu dilakukan dengan cepat dari kondisi 0% ke 100% hanya dalam waktu 13 menit Bergerak ke sesi lain kini saya akan mengupas harga Infinix Zero Ultra terbaru Sebagai informasi pelengkap dalam pembahasan kali ini Harga smartphone Infinix Zero Ultra 6.8GB ROM 256GB terbaru di Indonesia Berdasarkan informasi yang dihimpun adalah Rp6.599.000 Untuk harga promonya adalah Rp6.449.000 Berdasarkan hasil review Infinix Zero Ultra oleh kami smartphone ini menawarkan beberapa segment yang powerful Sayangnya yang kurang dari HP ini cuma memakai chipset Dimensity 920 Di harga yang Rp6.000.000 kalian sudah mendapatkan chipset Snapdragon 888 Dimensity 8100 dan juga Snapdragon 870 Jadi untuk segi chipset HP ini masih kalah dengan brand lainnya Apalagi chipset Dimensity 920 di HP Realme cuma dihargai Rp4.000.000 Tentu saja harga ponsel cerdas ini tak bisa dilepaskan dari kecanggihan spek Dan fitur-fiturnya yang diusung untuk menjamin kebutuhan para pengguna Berbicara soal penjualan HP ini di Indonesia HP Infinix Zero Ultra sudah resmi diperkenalkan dan dijual Di toko online mulai 7 Oktober 2022 Kesimpulannya secara umum Infinix Zero Ultra adalah sebuah smartphone premium Yang menawarkan pengalaman dan fitur layaknya smartphone flagship Untuk multimedia smartphone ini sangat powerful Dan memadai untuk kebutuhan komunikasi, jamming, dan multitasking Performa kamera belakangnya bisa diandalkan karena sudah dilengkapi OIS camera Infinix Zero Ultra tak hanya dibekali dengan kapasitas baterai biasa saja Tetapi juga pengisian daya tercepat di kelasnya 180W Fitur yang diusung Infinix Zero Ultra memang cukup lengkap Meski tidak dilengkapi slot ekspansi memori dan juga port audio 3.5mm Jelas Infinix Zero Ultra adalah smartphone yang sangat layak dipertimbangkan bagi konsumen Yang menginginkan performa dan pengalaman ala smartphone flagship Entah kenapa saya ragu untuk merekomendasikan kalian membeli HP ini Saya sangat sayangkan kenapa HP ini masih pakai Dimensity 920 Oke itu dia tadi pembahasan dari kami mengenai HP Infinix terbaru Yakni Infinix Zero Ultra 5G Entah kenapa saya ragu untuk merekomendasikan kalian membeli HP ini Jika ada pertanyaan tentang seputar HP ini Kalian bisa komen di kolom komentar ini Kami usahakan membalas semua komentar dari kalian